DPR hingga kini belum juga memanggil perwakilan Facebook atas bocornya data 1 juta pengguna Indonesia. Untuk mengetahui informasi tersebut kita bergabung dengan reporter Felmi Laubela dan juru kamera Yusuf Fajar yang saat ini berada di gedung DPR RI. Felmi, kapan rencananya DPR akan memanggil pihak Facebook dan jika melihat kasus yang terjadi di Facebook ini apakah DPR akan memberikan sanksi terhadap Facebook? Ya Dora kalau kita melihat memang DPR RI beberapa waktu lalu merencanakan hari ini pada hari ini hari Senin akan memanggil pihak Komisi 1 DPR RI akan memanggil pihak dari Facebook untuk membicarakan atau membahas seputar persoalan kebocoran pengguna data Facebook yang tentunya melibatkan sebanyak atau sekitar 1 juta pengguna Facebook yang ada di Indonesia. Namun tadi kami baru memperoleh informasi begitu bahwa memang untuk pertemuan pada hari ini antara Komisi 1 dan pihak Facebook akan kembali ditunda namun kami belum bisa membastikan kapan akan waktu yang tepat penundaan tersebut atau sampai kapan akan dilakukan kembali pertemuan antara pihak Komisi 1 DPR RI dengan pihak Facebook. Tadi kami juga sempat menanyakan tanggapan langsung dari Ketua DPR RI Bambang Susatyo dan memang ada sedikit tanggapan atau pendapat yang datang dari Ketua DPR RI Bambang Susatyo. Ia menyatakan memang ada sejumlah persoalan memang kalau melihat dengan kebocoran data dari pengguna Facebook yang ada di Indonesia. Namun dia juga memandang bahwa Facebook ini memang memiliki banyak manfaat begitu bagi masyarakat Indonesia. Karena itu menurut dia ada baiknya bahwa penutupan terhadap Facebook ini bukan menjadi jalan satu-satunya dan harus dilihat kembali apa sebenarnya tindakan yang lebih bijaksana di samping dengan menutup Facebook. Dan untuk lebih jelasnya kita saksikan langsung pernyataan atau tanggapan dari Ketua DPR RI Bambang Susatyo. Kalau tidak salah Ketua DPR RI Bambang Susatyo sedang menilai lanjuti dan akan ada penundaan dari manajemen Facebook yang ada di sini dan di ASEAN ya kita tunggu saja hasilnya. Menurut saya saran saya karena Facebook juga memiliki manfaatnya bagi rakyat kita terutama UKM langkah-langkah penutupan menurut saya kurang kreatif. Menurut saya harus ada jalan-jalan yang lebih kreatif, memberikan sanksi yang tegas namun tidak menutup Facebook itu karena banyak membantu masyarakat itu. Iya Dora dan masih terkait juga dengan kasus kebocoran data pengguna Facebook juga yang melibatkan pengguna Facebook yang ada di Indonesia. Ini juga sebelumnya Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Rudiantara juga sempat menyatakan bahwa sudah menugur secara lisan bahkan mengirim surat sebanyak dua kali kepada pihak Facebook. Dan juga Menteri Komunikasi Republik Indonesia Rudiantara menyatakan bahwa jika tidak ada respon dari pihak Facebook sampai dengan pengiriman surat atau peringatan yang kedua kalinya ini, pemerintah mengancam akan menutup secara total Facebook. Rudiantara mengatakan tidak ada batas waktu khusus bagi Facebook memenuhi persyaratan pemerintah yakni mematikan aplikasi lain sejenis Cambridge Analytica. Namun jika kondisi memburuk, Menko Menvo berhak melakukan penutupan operasi sementara kepada Facebook. Saat ini Facebook telah mematikan Cambridge Analytica. Namun pemerintah meminta semua aplikasi kuis sejenis untuk ditutup, seperti integral Q&Q Book. Rudiantara akan menunggu perkembangan situasi yang ada, mengingat pemilik Facebook Mark Zuckerberg telah meminta maaf dan akan bertanggung jawab atas kebocoran data yang terjadi. Book lebih siap memenuhi ketentuan hukum dibandingkan perusahaan rintis. Tidak perlu deadline tanggal. Karena apa? Kita punya kebijakan yang fleksibel. Karena apa? Di permen Kominfo itu ada peringatan lisan, tuguran lisan, kemudian peringatan tertulis. Kita sudah dua kali keluar peringatan tertulis. Setelah itu yang ketiga adalah penutupan operasi sementara. Ya, Dora. Ya, Felmi, terkait dengan Undang-Undang Perlindungan Data, ini mengingat Undang-Undang Perlindungan Data ini sangat dibutuhkan oleh Indonesia saat ini. Ya, Dora, betul sekali bahwa mengingat adanya kebocoran pengguna data Facebook yang juga melibatkan 1 juta pengguna data Facebook yang ada di Indonesia, ini tentunya ada persoalan lain di mana harus menuntut adanya urgensi dari Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi di masyarakat Indonesia. Namun memang ada sejumlah hal yang memang sampai saat ini belum ada kepastian terkait kapan akan disahkannya. Begitu Undang-Undang dari Perlindungan Data Pribadi yang ada di Indonesia sampai sekarang pun pihak dari DPR RI sendiri masih terus membahas terkait dengan komponen-komponen apa saja yang termasuk di dalam Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Dan kalau kita melihat memang beberapa waktu lalu juga kami memantau bahwa Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi ini memang kalau dilihat ternyata belum ada kepastian kapan akan disahkan karena ini masih bertentangan dengan Undang-Undang lain yakni dari Undang-Undang Administrasi ataupun Pencatatan Sipil begitu atau Undang-Undang Administrasi dan Kependudukan begitu. Karena memang diketahui bahwa ada komponen-komponen khusus yang terdapat di Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi yang beririsan begitu dengan komponen yang ada di Undang-Undang Administrasi dan Pencatatan Sipil atau Kependudukan begitu. Jadi memang sampai dengan saat ini juga kalau melihat dari tanggapan-tanggapan baik itu datang dari Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia juga beberapa waktu lalu menyatakan bahwa belum ada kepastian ataupun masih terus mengupayakan dengan sejumlah pihak termasuk juga mengupayakan atau mengklaim bahwa akan terus berupaya agar pembahasan rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi ini akan disegerakan oleh Komisi 1 DPR Republik Indonesia. Demikian, Dora. Baik, Felmi Lobela. Terima kasih atas laporan Anda langsung dari Gedung DPR.